Pemirsa puncak arus balik lebaran diperkirakan terjadi pada minggu dan senin. Walaupun sudah ada larangan mudik dari pemerintah, Kementerian Perhubungan di Bantu Polri tetap akan melakukan pengawasan yang ketat agar persebaran virus corona bisa dikontrol. Untuk memantau kondisi terkini, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Fatan Jauhar dari Gerbang Tol, Cikarang, Jawa Barat. Sirena, bagaimana kondisi terkini di ruas jalan tol Cikampek, Jakarta? Apakah sudah ada peningkatan jumlah kendaraan di sana? Ya, Cikal dan juga Pemirsa memang dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat yang keluar masuk DKI Jakarta, ada 11 titik-titik penyekatan yang dibuat di perbatasan wilayah Jabodetatek. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di tol Cikampek, arah Jakarta, tepatnya di kilometer 47. Dan memang sejak pagi hari tadi sekitar pukul 7, petugas di tempat juga mengatakan bahwa memang kondisi dan situasi di kilometer 47 ini memang lancar, namun masih ramai. Dan memang sejumlah kendaraan juga terus berdatangan, di mana para petugas di sini juga tetap melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan, tepatnya oleh Satpo PP DKI Jakarta yang terus melakukan pengecekan kepada para pengendara yang lewat di kilometer 47 ini. Dan Kementerian Perhubungan hingga kini memperpanjang larangan mudik, tepatnya hingga tanggal 7 Juni, yang semula akan diakhiri pada tanggal 31 Mei. Namun untuk Jakarta sendiri, akan tetap menerapkan SIKM sebagai syarat masuk wilayah Jakarta hingga tepatnya tanggal yang belum ditentukan. Hal ini dilakukan terkait dengan pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Kementerian Perhubungan akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya kriteria orang tertentu yang masih diizinkan untuk berpergian. Dan selama 4 hari kemerin, mulai dari tanggal 25 hingga tanggal 28 Mei, Jasa Marga bersama pihak polisian dan Kemenhub mencatat selama ada kurang lebih 4.599 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta yang dialihkan melalui gerbang tol Karawang Barat di kilometer 47 ini. General Manager Representative Office Jasa Marga Transjawa Tol Road, Widiat Miko, sejati menyatakan bahwa dari total 4.599 kendaraan, ada 226 kendaraan angkutan penumpang dan juga 4.373 kendaraan pribadi yang dialihkan untuk keluar ke pintu tol Karawang Barat.